Shalom Bapak Ibu Saudara Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus Mari bersama kita merenungkan firman Tuhan Yang akan kita dasarkan dari 1 Petrus 2 ayat 19 demikian Sebab Allah adalah kasih karunia Jika seorang karena sadar akan gendak Allah Menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung Saudara, penderitaan dipandang manusia sebagai sesuatu yang menghambat Bahkan melenyapkan harapan Sebenarnya penderitaan dapat kita manfaatkan untuk menjaga kemurnian iman Melalui penderitaan kita belajar tentang penyerahan diri Dan percaya penuh kepada Tuhan Keberhasilan iman seseorang dapat dilihat dari bagaimana Ia mampu menghadapi dan mengatasi setiap penderitaan Apapun itu Kelemahan, persoalan, pergumulan, masalah Itu semua bukanlah musuh Tapi itu sebuah kesempatan untuk membuktikan kekuatan iman kita kepada Tuhan Saudara, bila segala hal diizinkan Tuhan terjadi Mari kita belajar dari Yesus Sekalipun ia harus menderita Namun Yesus dapat menghadapinya Penderitaan dan kepahitan yang dialami oleh Yesus Itu menjadi sumber kekuatan kita Bahwa untuk menang harus ada tantangan dan ujian Tantangan dan ujian menjadi suatu cara bagi kita untuk terus bertahan dan semakin kuat di dalam Tuhan Dari Yesus kita belajar untuk menjadi tabah menghadapi penderitaan Karena dalam ketabahan itu kita dapat merasakan kasih karunia Tuhan Saudara-saudara yang terkasih mari bersama kita bersatu di dalam doa Di akhir doa ini Bapak Ibu Saudara dapat menambahkannya dengan doa-doa pribadi Mari bersama kita berdoa Allah Bapak kami yang maha kasih Kami mengucapkan syukur untuk banyak sekali anugrah Yang telah engkau berikan kepada kami sepanjang hari ini Ampuni kami apabila dalam kami menjalani hidup Terserip kesalahan dan dosa kami Kami berdoa memohon kepadamu kiranya engkau memampukan kami untuk dapat terus tabah Dalam menghadapi berbagai macam penderitaan dan tantangan Kami juga berdoa bagi warga jemaat kami yang sakit dan para adiusu Khususnya bagi saudara-saudara kami yang sudah sakit sekian lama Berobat kemana-mana Kiranya engkau juga berkenan untuk terus memberikan pengharapan, kekuatan, dan semangat Terkhusus untuk keluarga yang mendampingi Engkau kiranya berkenan untuk memberikan ketabahan Agar masa-masa sulit itu dapat dilalui bersama dengan Tuhan Kami juga berdoa bagi anak-anak kami yang saat ini sedang mempersiapkan untuk ujian tengah semester Kami berdoa kiranya engkau berkenan untuk memberikan berkat kesehatan kepada anak-anak kami ini Sehingga mereka dapat menempuh studi dengan sebaik-baiknya Kami juga berdoa untuk keluarga-keluarga yang sekarang ini sedang bergumul Baik mereka yang bergumul karena pekerjaan Mereka yang bergumul karena situasi kehidupan rumah tangga yang kurang harmonis Mereka yang bergumul dengan pengharapan-pengharapan yang belum terlaksana dan lain sebagainya Ya Allah inilah seru dan doa kami Kiranya engkau berkenan untuk memberkati kami pula Apabila nanti kami akan mengistirahatkan tubuh kami Amin